Selamat menikmati Terhadap kamu pada hari ini Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian Berkat dan kutuk Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup Baik engkau maupun keturunanmu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Hidup ini penuh dengan pilihan Dan setiap hari kita diperhadapkan pada beragam pilihan Kita bisa memilih untuk tidur sampai siang dan bermalas-malasan Tetapi kita juga bisa memilih untuk bangun pagi-pagi Dan mulai beraktifitas, bekerja, serta mengusahakan sesuatu Kita bisa memilih untuk berbuat baik Namun kita juga bisa memilih untuk berbuat jahat Yang pasti semua pilihan yang kita buat tentu ada akibatnya Meskipun Tuhan memberikan aturan-aturan yang harus diikuti Agar manusia menikmati kehidupan yang diberkati dan berkenan padanya Namun ia sangat menghargai kebebasan Tuhan tidak pernah memaksakan hendaknya kepada kita Namun ia memberikan kebebasan kepada kita Untuk memilih jalan kita sendiri Tuhan sendiri telah mengaruniakan akal budi kepada kita Melebihi ciptaannya yang lain Dan dengan akal budi tersebut Kita dapat menentukan apa yang baik bagi kita Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam hidupnya Esau telah menentukan pilihan-pilihan Yang mendatangkan penyesalan dan kesusahan baginya Karena jalan hidupnya selanjutnya Ditentukan oleh akibat pilihan-pilihan yang sudah ia buat Menukar hak kesulungannya dengan sepiring bubur kacang merah Merupakan salah satu contoh dari pilihan Esau Yang akhirnya melahirkan penyesalan yang teramat sangat Sehingga ia akhirnya menangis meraung-raung Ketika mengetahui bahwa Ishak ayahnya telah memberikan berkat kesulungan itu Kepada Yaakub Pilihan berikutnya yang dibuat oleh Esau adalah Menikahi wanita-wanita kanaan yang sangat tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya Dan hal itu pun membuatnya merasa bersalah kepada orang tuanya Sehingga untuk mengobati kekecewaan mereka Ia berusaha menikah lagi dengan Mahalat Seorang wanita kerabatnya yang tidak lain adalah anak Ismail Karena pilihan yang dibuatnya Esau harus melewati saat-saat yang tidak menyenangkan Dia disiksa oleh rasa kebencian kepada adiknya Yaakub Bahkan ia pernah bermaksud membunuh adiknya itu Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pilihan-pilihan yang diambil akan memengaruhi hidup dan masa depan seseorang Seperti sebuah kata bijak mengatakan Keputusan yang kau ambil hari ini Akan menentukan apa yang akan terjadi pada hari esok Tuhan telah memberikan banyak arahan atau rambu-rambu melalui firmannya Agar kita bisa memilih apa yang baik dan berkenan kepadanya Jika kita menginginkan kehidupan yang diberkati Pilihlah apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan Kita tidak akan pernah bisa menarik kembali Waktu yang sudah berlalu Dan kemudian mengubah pilihan-pilihan yang sudah kita buat Yang dapat kita lakukan adalah Memilih yang baik dan benar hari ini Sehingga tidak ada penyesalan di hari esok Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Aku memohon hikmatmu di dalam setiap pilihan yang aku ambil Sehingga aku dapat menyenangkan hatimu dengan pilihan tersebut Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin 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 selamat menikmati